Halo semuanya, ikan plati merupakan salah satu ikan hias yang banyak digemari oleh para pecinta ikan hias sebab ikan ini memiliki warna yang cerah dan juga ikan ini sangat cantik jika dipelihara di dalam akwarium ikan plati juga merupakan ikan yang tidak agresif seperti ikan cupang sehingga ikan ini dapat dipelihara di dalam kolam bersama ikan jenis lainnya seperti neon tetra ataupun ikan hias lainnya harga ikan plati pun di sepasaran terbilang sangat murah dan dapat dicangkau tidak seperti ikan lain yang cukup mahal sebut saja ikan arwana yang sampai jutaan harganya ikan plati sendiri tergolong jenis ikan yang unik dimana ikan ini berkembang biak secara ovovivipar yaitu bertelur dan berana pada saat ini permintaan akan ikan plati di pasaran meningkat tajam dari tahun ke tahun dan hal ini menjadikan budidaya atau ternak ikan ini sangat menguntungkan dan dapat menjadi ladang uang dan peluang bisnis bagi kita semua namun bagi kita yang baru pertama kali melakukan budidaya ikan ini pastinya kita sedikit bingung dan tidak mengerti bagaimana cara budidaya ikan plati ini maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara budidaya ikan plati yang baik dan benar untuk pemula nah berikut ini adalah tutorial bagaimana cara berternak ikan plati bagi pemula 1. memilih indukan pada tahap pertama dalam budidaya ikan plati kalian harus memilih indukan yang sehat dan berkualitas untuk memulai berternak atau budidaya ikan plati ini dalam membedakan ikan yang sehat kalian harus mengenali ciri-ciri ikan plati yang sehat terlebih dahulu biasanya ikan plati yang sehat memiliki warna yang cerah dan tidak pucat dan juga biasanya ikan plati yang sehat memiliki gerakan yang lincah kemudian pilihlah indukan ikan yang sehat tersebut sebagai tahap awal dalam berternak ikan plati namun kalian harus memilih indukan jantan dan juga indukan betina ikan plati jika kalian belum bisa membedakan ikan plati jantan dan betina maka kalian harus mengenali ciri-ciri ikan plati jantan dan betina berikut ini ikan plati betina biasanya ikan plati betina memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih besar dan memiliki bentuk perut yang buncit buncit pada perut ikan plati betina biasanya menandakan bahwa ikan tersebut sudah dalam masa subur dan sihat berkembang dia ikan plati jantan ciri-ciri ikan plati jantan biasanya memiliki bentuk tubuh sedikit lebih ramping dan juga perut yang normal dan biasanya ikan plati jantan lebih agresif pada saat makan dan lincah dibandingkan dengan ikan plati betina pada saat memilih indukan ikan plati pastikan kalian memilih satu dibanding dua artinya jika jumlah betina 10 ekor maka kalian harus memilih ikan jantan 5 ekor jika betina 50 ekor maka jantan 25 ekor begitulah sampai seterusnya hal tersebut berfungsi agar proses pemijahan merata dan sukses namun pastikan juga umur ikan plati sudah lebih dari 3 bulan agar ikan memiliki daya reproduksi yang bagus 2. pemijahan pada tahap pemijahan ikan plati ini harus dilakukan di kolam khusus yang jauh dari kebisikan agar proses pemijahan berjalan dengan lancar pada kolam pemijahan pastikan kalian menyiapkan tumbuhan air di dalamnya sebagai tempat anak an atau bibit ikan plati nantinya bersembunyi kemudian setelah si muanya siap masukkan ikan jantan dan betina di dalam kolam pemijahan biasanya tahap pemijahan berlangsung sekitar satu hari bisa kurang bisa lebih tergantung dengan suasana sekitar dan juga suasana di dalam kolam pemijahan maka dari itu agar proses pemijahan berlangsung cepat pastikan kolam tempat pemijahan memiliki air yang selalu bersih dan seperti yang saya utarakan di atas jauh dari kebisingan setelah proses pemijahan selesai angkat indukan jantan dari dalam kolam pemijahan di dalam kolam hanya tersisa indukan betina saja pada tahap ini kita hanya tinggal menunggu ikan plati betina melahirkan biasanya kita hanya menunggu sekitar 4-5 jam agar ikan plati betina melahirkan setelah bibit atau anakan ikan plati tampak di sekitar kolam angkat ikan plati betina dari dalam kolam tiga perawatan anakan ikan setelah ikan plati lahir kita sudah dapat memberikan ini makanan berupa kuning telur jentik nyamuk atau kutu air namun jangan terlalu banyak dan secukupnya saja agar tidak mengganggu suasana di dalam kolam tepat bibit ikan plati lakukan hal tersebut secara teratur setiap harinya agar ikan plati tumbuh sehat dan besar ketika ikan plati sudah mulai tumbuh besar kalian dapat memindahkan ikan ini ke dalam kolam yang lebih besar agar suasana kolam lebih luas dan tidak sesat 4. masa panen biasanya masa panen ikan plati setelah ikan plati berumur 2 bulan bisa juga lebih tergantung permintaan pasar dalam waktu tersebut kalian tentunya akan merauk keuntung dengan berternak ikan kecil dan cantik ini nah itu tadi sekilas info bagaimana cara berternak ikan plati untuk pemula jika ada pertanyaan seputar budidaya ikan plati kalian dapat memberikan komentar di bawahnya ya sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax